selamat menikmati membahas tentang adaptif materi pada natsar ASN Agenda 2 perkenalkan saya Ahmad Ilham Bidai Suara Ahli Madia dari Provinsi Sulawesi Selatan New Capture Begins yang disampaikan oleh Big Job bahwa babak baru telah dimulai ini menuntut adanya perubahan jika sistem administrasi pemerintah semakin membaik pola karir semakin jelas sementara kita mengalami kemenggerak itu pertanda bahwa ada lawan-lawan anda yang tak terlihat kita akan harus menggunakan ilmunya untuk menciptakan sesuatu yang baru sebelum membahas materi adaptif ada baiknya kita mereview kembali agenda pembelajaran Latsar JPNS desain pelatihan Latsar JPNS dimulai dari agenda 1 sikap perilaku dan membelah negara yang kemudian pada agenda 2 nilainnya dasar ASN berahlat kemudian pada agenda ketiga peran dan pendudukan TNS untuk mendukung terwujudnya smart governance dan yang terakhir adalah habituasi saat ini kita berada di agenda kedua untuk materi pelatihan beramat ada pun ketergiatan agenda antara agenda 1, 2, dan 3 dapat digambarkan sebagai makna yang tertera pada layar di atas yang intinya adalah BNS nanti ke depan yang diharapkan menjadi BNS yang berkarakter ASN yang profesional ASN yang smart ASN yang melayani dan ASN sebagai perkara nomor 1 bangsa untuk deskripsi ukat kali ini materi adaptif bahwa materi pelatihan ini diberikan untuk memperfasilitasi pembentukan nilai-nilai adaptif kepada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan cepat menyelesaikan diri menghadapi perubahan lingkungan terus berinokrasi dan mengembangkan kreativitas berperilaku adaptif serta bertindak doaktif hasil belajar yang ingin dicapai serta mampu memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai adaptif dalam pelaksanaan tugas jabatannya padahal indikator keberhasilan ada lima pertama serta memahami pentingnya mengapa nilai adaptif itu perlu mengaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas jabatannya kemudian menjelaskan adaptif secara konseptual teoretis yang terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan yang kemudian ketiga menjelaskan panduan perilaku kode etik adaptif itu sendiri dan yang keempat memberikan contoh perilaku dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak doaktif dan yang terakhir adalah menganalisis kasus contoh penerapan adaptif secara tepat kata kunci dari adaptif adalah inovasi antusias terhadap perubahan proaktif dan kalimat afirmatif adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan apapun menghadapi perubahan kode etiknya adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak doaktif dengan demikian adaptif dapat didifinsikan sebagai terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan baiklah kita akan masuk ke materi pertama mengapa adaptif coba perhatikan perubahan lingkungan strategis bagaimana di Asia Tenggara bagaimana perbandingan antara Malaysia Thailand, Indonesia, Sri Lanka, dan Pakistan baik itu tentang kreativitas para manjasanya kreativitas lainnya apa yang dikompetisikan mengapa perlu bersaing mungkin teman-teman bisa menjawabnya yang kedua coba perhatikan gambar-gambar pesan apa yang bisa Anda baca dikaitkan dengan adaptif saya sudah diungkapkan bahwa ada persaingan contoh-contoh persaingan antar negara bisa itu di bidang olahraga teknologi, ekonomi, pendidikan, kompetensi korupsi, inovasi, dan bisa yang lainnya teman-teman bisa mencari tentang contoh-contoh lain persaingan antar negara bagaimana dengan mengatakan mengatakan some people don't like change but you need to immerse change in the alternative disaster artinya banyak orang yang tidak mau perubahan tapi kita harus melakukannya jika itu menyebabkan bencana tanpa disadari dan tanpa kesalahan apapun inovasi yang sudah bagus pun melenakan kita bahkan manajemen yang tampak sempurna sekalipun teori ini terus berkembang menjadi dewasa dan mata meluati ujian perubahan lingkungan strategi menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan itu pembangunan ekonomi yang mendorong kompetensi antar negara perusahaan lingkungan serta permasalahan keamanan dan perdamaian merupakan variabel penting dalam memahami perubahan lingkungan strategis kemudian tentang adaptasi dengan demikian cara sektor pabrik dalam menyelenggarakan fungsinya juga memberikan kemampuan adaptasi yang memadai bagaimana kompetisi di sektor pabrik kita akan melihat bahwa daya saing menjadi salah satu ukuran kinerja sebuah negara dalam kompetisi kompetisi maksud saya untuk menjadi yang terbaik kompetisi untuk menjadi yang terbaik juga terjadi di lingkungan nasional di maupun pemerintahan dan mentahan daerah seolah-olah berkompetisi dengan daerah lain untuk mencapai atau menjadi yang terbaik seluruh bentuk kompetisi di atas akan memaksa dan mendorong pemerintah baik tingkat nasional maupun daerah dengan motor birokrasinya untuk terus bersaing dan beradaptasi dalam menghadapi setiap perubahan lingkungan yang terjadi kita masuk ke materi perkembangan teknologi perkembangan teknologi ada relasi teknologi di mana variable yang tidak kalah penting yaitu perkembangan teknologi seperti artificial intelligence atau disebut AI internet of things data otomasi dan lainnya tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi menjadi salah satu pendorong perubahan penting yang mengubah cara kerjaan birokrasi pada masa di mana teknologi sudah menjadi tulang kurung seluruh bisnis proses di sektor bisnis maupun di pemerintahan maka penggunaan metode konvensional dalam bekerja sudah segiapianya ditinggalkan perakhiran ini tidak saja bertumpu pada pembangunan inspiratur-teknologi tapi juga memastikan sumber daerah manusia budaya kerja mentalitas dari yang tidak kalah yang tidak kalah penting yaitu tingkat aksebilitas yang memastikan teradilan bagi warga negara untuk mendapatkan layanan kita lihat tentang internet of things internet of things adalah suatu konsep atau program di mana semua objek memiliki kemampuan untuk menserap signifikan atau mengeringkan mendelivery data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan musya internet of things atau sering disebut dengan IOJ mengalami banyak perkembangan perkembangannya dapat dilihat mulai dari tingkat konvensional teknologi internet dan quick response kode atau QR IOJ juga sering didefinisikan IOJ juga sering didefinisikan dengan RFID radio frekuensi identification sebagai mentode komunikasi cyber security dan semakin intensnya penggunaan internet dalam hampir semua bisnis proses pelayanan pabrik itu keamanan atau cyber security menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan dan keamanan individu maupun organisasi masyarakat harus berpartisipasi terhadap penggunaan internet bukan hanya dalam penggunaan saja tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan diri dan organisasi dalam kejahatan cyber adaptasi tidak berhenti di kemampuan penggunaannya tetapi juga antisipasi dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam perlaksanaan cara-cara baru dalam bekerja menggunakan teknologi sosial media kita kenal sehari-hari dengan facebook dengan whatsapp dengan twitter dengan instagram dan sebagainya dengan demikian perubahan berlaku komunikasi yang semakin dinominasi oleh penggunaan media sosial dulu untuk komunikasi banyak dilakukan secara opsional yaitu seperti data buka komunikasi langsung melalui saluran telepon komunikasi masa dilakukan melalui media radio televisi dan yang terbatas bisa dibandingkan saat ini dimana komunikasi dapat dilakukan dengan siapapun melalui media sosial pemilik pesan dengan mudah bisa menyebabkan pesannya ke publik tanpa harus melalui media mainstream pemerintah soviet yang mengadaptasi perubahan ini dengan memastikan kompabilitas metode komunikasi publik dengan perilaku publik via media sosial ini pelayanan publik berbasis digital menjadi salah satu tentutan perkembangan teknologi dan juga kebutuhan keudah bagi warga dalam mengakses dan mendapatkan pelayanan tersebut digitalisasi pelayanan menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan peringkat literasi digital masyarakat salah satu platform media sosial yang paling terkenal di Jagad Raya internet Facebook telah melakukan branding untuk memberi sinyal merangkul ide-ide kulturistik dengan mengangkat istilah metaverse adanya metaverse memungkinkan Anda untuk melakukan hal-hal seperti kekonsertif di Walut melakukan penjualan online membuat dan membuat dan melihat karya seni atau mencoba pakaian digital untuk dibeli metaverse bisa juga menjadi change changer untuk sistem si kerja dari rumah di tengah kondisi pandemi ini data istilah yang menggambarkan volume besar data baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang membanjiri bisnis hari-hari namun bukan jumlah data yang penting apa yang dilakukan organisasi dengan data itulah yang penting data dapat dianalisis dengan memahami yang mengarah kepada keputusan dan gerakan bisnis strategis yang lebih baik dalam rangka memahami perkembangan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkini pemerintah juga dapat mengapatkan serta menganalisis data sehingga lebih mudah membaca dengan tanya bahkan tingkat kepercayaan pabrik pun dapat dianalisis dari data analisis data tidak lagi menjadi kebutuhan marketing saja tetapi melebar lebih luas menjadi kebutuhan untuk merespot masyarakat terhadap layanan pemerintah bagaimana dengan cloud computing sedangkan cloud computing atau kompetisi awan kompetisi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan berlalu internet superdata yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data server dan database jaringan dan perangkat guna daripada menyimpan banyak di hard disk atau flash disk atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone penyimpanan berbasis cloud memungkinkan anda menyimpan file selama anda memiliki akses internet ia akan menjadi salah satu bentuk perkembangan teknologi yang akan mengubah secara masif cara kerja konvensional yang sangat bergantung pada peran kerja otak manusia dengan cara kerja yang melibatkan banyak peran dan secara kualitas dan kuantitas kapasitas akan sangat mungkin melampaui apa yang manusia bisa lakukan saat ini kondisi ini akan memaksa kita untuk beradaptasi dengan segala bentuk pengambilan pengambilan alian mekanisme kerja perkembangan teknologi saat ini sudah semakin maju dengan besar dalam hal tersebut komputer menjadi bagian yang tidak dapat terbesar robotik adalah salah satu bukti kemajuan teknologi yang banyak dikembangkan di negara-negara maju seperti Jepang Amerika Sedikat maupun negara-negara adanya teknologi robotik tentunya memberikan pengaruh yang besar pada aktivitas manusia bahkan untuk semakin mengenalkan teknologi tersebut beberapa negara memasukkan jurusan robotik di universitas yang masuk sekolah sekolah menengah blockchain blockchain merupakan teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi penggunanya tidak terlepas dari Bitcoin atau cryptocurrency lainnya meski begitu terdapat banyak sektor lainnya yang bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dari blockchain ini agar lebih mudah memahami makna blockchain mari kita melihat dari sisi pemahaman pemahamannya blockchain yang memiliki arti kelompok dan chain artinya rantai pengertian dari pemahaman teknologi ini mencerminkan bagaimana cara kerja blockchain dimana teknologi tersebut mengamfaskan resurs komputer untuk menciptakan blok-blok yang terhubung dengan perkembangan teknologi maka dituntut adanya perubahan cara kerja salah satu pendorong dari perubahan terpenting adalah menu mengubah cara-cara birokrasi yang selama ini dengan menggunakan cara-cara manual dan reward dengan perkembangan teknologi agar mata kita untuk beradaptasi dengan segala bentuk pengambil alian mekanisme kerja oleh masin ini tidak dapat dihindari kemudian juga perlu diantisipasi adanya adaptasi yang tidak berhenti di kemampuan penggunaan penggunaannya tetapi juga antisipasi dari konsekuensi yang mungkin timbul dari pelaksanaan cara-cara baru dalam bekerja dengan menggunakan teknologi pemerintah terjoksi hanya mengadaptasi perubahan ini dengan memastikan kompabilitas metode komunikasi publik dengan perilaku komunikasi dan sehingga dapat mendorong percepatan pelayanan publik yang berbasis kita kita masuk ke materi tantangan praktek di sesepabrik tantangannya adalah pertama adalah perlu merubah cara kerja maaf ada salah ketikan di dalamnya birokrasi akhirnya pun dipaksa merubah cara kerjanya untuk mengimbangi yang menjadi tuntutan perubahan salah satunya dengan mendistribusikan sebagian perannya sebagian peran negara kepada masyarakat itu tantangan yang pertama yang kemudian tantangan kedua adalah literatur terkait New Public Management dan New Public Service menjadi rujukan penting dengan demikian literatur terkait New Public Management dan New Public Service menjadi rujukan penting bagaimana perubahan praktek administrasi publik yang lebih memperhatikan perang dan kebutuhan masyarakat sebagai upahnya sebuah pemerintahan untuk melakukan adaptasi dalam menjalankan fungsinya ada istilah populer sekarang yang muncul di dunia saat ini adalah sukar rumusan tantangan perubahan lingkungan juga diperkenalkan dengan rumusan karakter cip yaitu volatility uncertainty complicity dan ambiguity yang tentunya harus dihadapi dengan kemampuan adaptasi yang ada makhluk berikutnya adalah memahami adaptif untuk materi pertama dari rumah adaptif adalah konsep adaptif konsep adaptif yang pertama adalah adaptif adalah karakteristik alam yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul yang kedua adalah adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan dan keinginan diri yang selanjutnya adalah kebutuhan kemampuan beradaptasi ini juga berlaku bagi individu dan organisasi dalam menjalankan faktor yang berikutnya adalah kelembagaan banyak persoalan kelembagaan publik tidak dapat diselesaikan secara tentas bukan karena persoalan kemampuan adaptasinya yang rendah tetapi justru karena persoalan kelembagaan dan kebijakan yang tidak memberi ruang yang cukup untuk beradaptasi kreatifitas dan inovasi untuk poin berikutnya kreatif dan inovasi berikutnya adalah kreatifitas menuju inovasi sebuah inovasi yang baik biasanya dilahirkan atau dihasilkan dari sebuah ide kreatifitas yang kedua adalah kreatif juga dipandang sebuah sikap yang kemampuan untuk menerima perubahan dalam hal-hal yang baru kesediaan menerima ide-ide baru fleksibel dalam memandang suatu hal sikap mencapai perbaikan kemudian tentang kebastihan atau kelancaran atau fluensi atau kemampuan untuk menghasilkan banyak ide dan gagasan yang baru karena kapasitas memasang yang di dan yang selanjutnya adalah tentang fleksibilitas atau fleksibilitas dimana kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda juga dibutuhkan adanya elaborasi elaborasi menurut kamus adalah diartikan sebagai penggarapan secara tekun atau secara termas yang dapat dimaknai dalam hal ini adalah kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif juga dibutuhkan adanya originalitas yaitu bersifat asli atau adanya sifat keunikan novelty kebaruan dan ide-ide atau gagasan yang dimunculkan kita beralih ke materi organisasi yang adaptif change ada pepatah mengatakan bahwa you don't change you die dengan demikian organisasi adaptif harus berubah organisasi adaptif sesungguhnya atau esensinya adalah organisasi yang terus melakukan perubahan mengikuti perubahan lingkungan strategisnya yang kemudian perlu adanya fondasi organisasi adaptif dibentuk dari tiga unsur unsur apa itu pertama adalah landscape landscape adalah bagaimana memahami keberuntungan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang berubah secara konsisten kemudian perlu adanya pembelajaran atau learning learning dimaknai di sini adalah perencanaan yang beradaptasi penciptaan budaya adaptif dan struktur yang adaptif kemudian kemudian tidak paling penting bahkan menjadi yang utama adalah faktor kepemimpinan yang menjalankan peran penting dalam membentuk adaptif organisasi kita akan membahas tentang 9 elemen budaya adaptif apa saja yang menjadi elemen dalam budaya adaptif pertama adalah kurpulis kurpulis diaktifkan sebagai organisasi beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai jadi ada kejelasan tujuan yang hendak dicapai kemudian yang selanjutnya adalah kulturfelus kulturfelus adalah organisasi pemerintahan mengembang nilai nilai budaya organisasi yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya selanjutnya adalah fit yang dimaksudkan menjelaskan apa yang dapet tujuan dokter gambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam organisasi kemudian adalah corporate value corporate value adalah nilai-nilai corporate juga menjadi fundasi yang penting dalam membangun budaya latif dalam organisasi hal yang lain adalah corporate strategy corporate strategy tentang visi dan virus menjadi landasan untuk dibangun maksud saya dibangunnya strategi-strategi yang lebih operational untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara struktur efisien dan efektif selanjutnya tentang struktur seperti bangunan tanpa dukungan struktur akan sulit terbangun budaya adaptif budaya adaptif dapat berkembang dan tumbuh di sebuah organisasi dengan dukungan struktur yang baik kemudian problem solving problem solving dimaknai sebagai budaya adaptif ditujukan untuk menyelesaikan persoalan persoalan yang timbul dalam organisasi bukan sekedar untuk mengadaptasi perubahan kemudian tentang partnership working partnership working artinya partnership memiliki peran penguatan budaya adaptif karena dengan partnership maka organisasi dapat belajar penitra dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif yang kemudian tentang tools menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari sebuah bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi maksud saya sebagai bagian dari formalitas lingkungan eksternal maupun internal organisasi sentralistik organisasi birokrasi cenderung mekanistik bercerikan yang otoritas atau kewenangan yang tersetralisasi akun disegerakkan dengan secara kelompok kecil dalam level elit organisasi sebaliknya organisasi sebaliknya organisasi yang adaptif akan lebih cenderung menyebar menyebarkan fungsinya atau kemana ke berbagai lini-lini organisasi maka bagaimana faktor yang mempengaruhi pilihan sentralisasi atau sentralisasi harus sesuai dengan pencapaian tujuan organisasi dan yang ketiga pada masa kritis atau saat di ujung tanduk webinar dapat dipegang dengan sentralisasi pada jabatan di level bagaimana ciri-ciri penerapan budaya adaptif penerapan budaya adaptif akan mendorong pada pembentukan budaya organisasi yang berkinerja ini organisasi yang memiliki tujuan yang jelas dan tidak ambigo adalah ciri-ciri dari penerapan budaya organisasi budaya adaptif yang kemudian perlu adanya terbang suasana kepercayaan berbagi bertanggung jawab untuk kesuksesan di masa depan yang kemudian adalah terdapat berlaku yang menunjukkan tanggung jawab psikologis saling menghormati menghargai pandangan dan pendapat satu sama lain serta bekerja dalam tim AFN yang bekerja dengan memberikan ide pemikiran stimulus yang tidak diminta satu sama lain maksud saya stimulus yang tidak diminta satu sama lain dan dimana minat mereka pada pelanggan mereka menawarkan sesuatu yang lebih diharapkan dari ISL diminta untuk bekerja ekstra dengan memberikan ide pemikiran unsur pimpinan yang memberikan tantangan kepada AFN memberikan kesempatan untuk pengembangan pribadi menanggih pengalaman baru dan yang memperlakukan semua orang dengan adil dan pemberitian semua organisasi yang didorong menuju kesuksesan organisasi dan pribadi secara finansial dan sosial dan emosional kita masuk ke materi berikutnya adaptasi sebagai nilai nilai daya ASN ini ada quote dari Lou Arbler we can rise talent but you have something different you can do what you can see doing today yang jelas sama telah berubah tapi pemimpin dan orang-orang lama yang hidup dalam peradaban baru dibutuhkan mindset baru bukan mesin bukan mesin jadi kita bisa menaikkan bar talenta tetapi kita tidak dapat bekerja dengan cara-cara lama untuk untuk saat sekarang budaya aktif dalam pemerintahan bagaimana sih budaya aktif dalam pemerintahan budaya aktif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi gimana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan termasuk penyelesaian organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya juga perbaikan proses internal yang berkesinabungan selanjutnya Peter Sains memperkenalkan paradigma organisasi yang disebut dengan learning organisasi yang pertama dari paradigma organisasi menurut Peter Sains adalah personal master personal master tapi pegawai harus terus mengasah pengetahannya hingga tingkat akhir yang selanjutnya adalah share visual maknanya adalah pegawai harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau global yang sama terhadap suatu visi dan cita-cita yang akan dicapai bersama pula yang selanjutnya daripada saya adalah mental kemudian pegawai memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan kemudian adalah tim doneng pegawai perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan kegiatan untuk mewujudkan visi kemudian sistem thinking pegawai harus selalu berpikir sistem tidak ada kecamatan muda maaf tidak ada kecamatan muda atau bermental selanjutnya apa sih ciri-ciri dari penerapan budaya adaptif di lingkungan pemerintah pertama adalah antisipasi dan beradaptasi bagaimana dapat mengantisipasi dan mengadaptasi dengan perubahan lingkungan jadi harus bisa berskilling area kemudian adalah mendorong jiwa muda usaha memanfaatkan peluang-peluang yang berubah memperhatikan kepentingan yang diperlukan antara instansi mitral masyarakat dan lain-lain stakeholder kemudian terkait dengan kinerja instansi kita lanjut dengan bagaimana ciri-ciri yang dimiliki oleh orang atau ISM yang menjadi kemampuan atau karakter terhadap susu pertama adalah selalu melakukan eksperimen orang-orang yang beradaptasi artinya melakukan eksperimen terhadap orang-orang yang beradaptasi kemudian melihat peluang dimana orang lain melihat sebagai kegagalan cekma mengatakan jangan menjadikan keluhan orang lain menjadi kemampuan kemudian memiliki sumber daya dan terlalu berpikir ke depan yang tadi lagi tidak menunggu juga orang yang mudah beradaptasi tidak selalu atau sering menyalahkan orang lain serta tidak mencari populisasi yang selanjutnya memiliki rasa ingin tahu kemudian beradaptasi kemudian memperhatikan sistem dan open mind juga memahami apa yang sedang diperjuangkan kita masuk ke materi ketiga panduan perilaku terhadap parlemen sekretari singapura dalam buku neo and chain dynamic government mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang membawa perubahan adaptif bukan teknis dia membuat perubahan yang menantang dan mengacaukan status quo dan dia harus meyakinkan orang-orang yang marah membuat perubahan itu untuk kebaikan mereka sendiri dan kebaikan organisasi kita kembali lagi dengan ancaman buka bagaimana kita menghadapi buka salah satu praktik perilaku adaptif adalah dalam hal menikati lingkungan yang bersirikan ancaman buka dengan menggunakan buka yaitu vision understanding clarity dan gaiti bagaimana dengan menghadapi full clarity dengan caranya adalah terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja yang konstan dan tidak dapat diprediksi dan buat pernyataan yang kuat dan menarik tentang tujuan dan nilai tim dan kembangkan sisi bersama yang jelas tentang masa depan yang kedua yang kedua bagaimana menghadapi uncertainly dengan understanding caranya adalah terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerjaan yang konstan dan tidak dapat diprediksi dan buat pernyataan yang kuat dan menarik tentang tujuan dari kembangkan tisi bersama yang jelas tentang masa depan menghadapi menghadapi kompleksitas kompleksitas dengan klarity pertama bagaimana berkomunikasi secara jelas dan dalam tim kemudian kembangkan mendorong kolaborasi yang selanjutnya ada lima langkah yang perlu dilakukan dalam membangun tim efektif pertama adalah tetapkan keberintinannya yang kemudian bangun hubungan dengan pegawai yang ketiga adalah bangun hubungan diantara diantara pegawai anda yang selanjutnya menumbuhkan kerjasama kolaborasi tim dan tetapkan aturan dasar dalam tim bagaimana menghadapi ambiguiti dengan agilitas dorong fleksibilitas kemampuan beradaptasi dan ketakasan pekerjakan dan promosikan orang-orang yang berhasil di lingkungan buddha dorong karyawan anda untuk berpikir dan bekerja di luar area fungsional mereka hindari memimpin dengan mendiktai atau mengendalikan mereka dan yang kelima kembangkan budaya ini jenis budaya yang energi dapat mengubah tim organisasi menjadi lebih kreatif dan positif kita masuk ke materi perilaku adaptif dari lembaga atau organisasi yang pertama adalah perlu adanya organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel yang kedua adalah budaya adaptif adalah budaya organisasi dimana karyawan menerima perubahan termasuk organisasi penyelamatan yang memelihara lingkungan dan perbaikan proses internang yang berlanjutan bagaimana dengan tipe budaya organisasi kemudian menyebutkan ada berapa tipe budaya dalam organisasi pertama adalah budaya adaptif atau adaptif kultur bersifat fleksibel dan eksternal sehingga dapat memuaskan permintaan pelanggan dengan memusatkan perhatian utama pada lingkungan eksternal yang kedua budaya bersifat agar dan eksternal sehingga mereka sehingga mereka menekankan organisasi dengan tujuan yang jelas dengan versi versi dan ketiga adalah budaya kren bersifat fleksibel dan internal sehingga menekankan para anggota harus memainkan perang mereka dengan tingkat yang tinggi dan mereka juga harus menunjukkan rasa tanggung jawab pertanggung jawaban yang kuat yang keempat adalah budaya birokratik berlaku adaptif individual seperti apa berlaku individual seperti yang akan dijelaskan berikut ini adalah berlaku adaptif juga berlaku dan dituntuk terjadi pada individu individu berdaya manusia yang adaptif dan terampil yang dibutuhkan di dunia kerja ataupun industri yang juga semakin kompetitif juga kemampuan men-transformasikan teknologi menjadi produk nyata kemampuan men-transformasikan teknologi menjadi produk nyata dengan wilayah ekonomi yang tinggi menjadi salah satu syarat SD unggul yang adaptif selanjutnya kita memasuki panduan membangun adaptif panduan membangun organisasi adaptif pembuang membangun adaptif adalah preskripsi atau membangun organisasi adaptif pertama membuatnya diarahkan sendiri menjelaskan tanisi OSIO atau kecentruan mental yang ketika beberapa departemen bagian unit atau sektor tidak bersedia atau cenderung menutup untuk berbagi informasi dengan departemen bagian unit sektor lain dalam organisasi yang sama melalui keterlibatan karyawan serta menciptakan tempat di mana karyawan dapat berlatih untuk berpikir adaptif bagaimana dengan konsep strategi membangun organisasi adaptif untuk mengetahui kapan seharusnya organisasi berubah seorang yang serupi atau pemimpin bisnis harus melakukan survei dalam jangkauan bentangan yang ada pada bisnis mereka kemudian learning atau upaya pembelajaran secara kontinitas secara terus menerus mengenai knowledge management dan yang terakhir adalah leadership atau kepemimpinan yang tidak hanya sebagai penunjuk karah namun membimbing menuju keberhasilan dalam melawan kompositas dan menciptakan sebuah organisasi yang adaptif dalam konteks organisasi kemarin bahan untuk materi pertama dalam materi empat ini adalah tantangan utama bagaimana tantangan utama adaptif saat ini tantangan utama dari konteks organisasi pemerintahan adaptif bukanlah yang teknis melainkan adaptif masalah teknis mudah didefinisikan didefinisikan dengan baik dan dapat diselesaikan dengan menerapkan solusi terkenal atau pengagaman para ahli sebaliknya sebaliknya tantangan adaptif untuk didefinisikan tidak membeli solusi yang diketahui secara jelas dan membutuhkan ide-ide baru untuk membawa perubahan di banyak tempat demikian yang disampaikan oleh Sebastian kemudian bagaimana si pemerintahan yang adaptif pemerintahan adaptif bergantung pada jaringan pemerintahan adaptif yang bergantung pada jaringan menghubungkan individu organisasi dan lembaga di berbagai tingkat organisasi kemudian pendekatan kolaboratif yang fleksibel pemerintahan yang adaptif juga menyediakan pendekatan kolaboratif fleksibel berbasis pembelajaran untuk mengelola ekosistem yang disebut sebagai pengelolaan bersama adaptif pemerintahan yang adaptif juga mengatur diri sendiri sebagai jejaring sosial dalam tim dan kelompok aktor yang memanfaatkan berbagai sistem pengetahuan dan pengalaman untuk pengembangan pemahaman kebijakan bersama pengetahuan selanjutnya bagaimana yang dimaksud dengan indikator indikator pemerintahan yang adaptif dalam teori kapasitas building dan konsep adaptif institusi yang adaptif data kelompok adaptif mengatur pada evolusi atau aturan atau norma yang mempromosikan kepuasan kebutuhan dan referensi manusia yang mendasih perubahan yang diberikan dalam pemahaman tujuan konteks sosial ekonomi dan lingkungan jadi tata kelompok adaptif pertama keletian normatif yang digunakan untuk menilai apakah perubahan dalam pengaturan tata kelompok adalah adaptif atau baik berasal dari nilai-nilai referensi konstituensi daripada dipaksakan oleh analisis kedua perubahan aturan dan norma tidak perlu didasari atau disengaja atau dikolesikan dalam istilah beruntasi tujuan agar dapat adaptif selanjutnya kita menasuki materi pemerintahan dalam perubahan perubahan yang dinamis pemerintahan dalam perubahan yang dinamis salah satunya adalah adanya pencapaian atau kinerja organisasi saat ini bukanlah jaminan kelangsungan hidup di masa depan lingkungan yang terus berubah dan penuh ketidak pastian yang kedua pemerintahan yang dalam perusahaan perubahan yang dinamis perlu bergerak dinamis organisasi pemerintahan tidak dicapin mampu menghadapi seluruh perubahan yang terjadi yang sangat cepat dan dinamis di sekitar kecuali dirinya pun harus ikut serta bergerak dinamis kemudian adalah learning organization kata kunci yang digunakan adalah organisasi pemerintah adalah organisasi pemerintah yang selalu belajar inovasi dan perubahan itu sendiri kata kunci yang digunakan dalam organisasi pemerintah adalah organisasi pemerintah yang selalu belajar berinovasi dan perubahan itu sendiri. Selanjutnya adalah modal utama untuk mengembangkan kemampuan tata kelola yang dinamis, yaitu adanya orang-orang yang memiliki kemampuan dan proses yang bijak. Kemudian tata kelola yang dinamis akan mencapai relevansi saat ini dan masa depan, dan efektivitas melalui kebijakan yang terus beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan. Kemudian adalah kemampuan kognitif, kemampuan kognitif proses pembelajaran yang fundamental untuk pemerintahan. Yang selanjutnya adalah berpikir ke depan. Untuk memahami bagaimana masa depan akan mempengaruhi negara dan menerapkan kebijakan yang mengungkinkan orang-orang mengatasi potensi ancaman dan mengambil manfaat atau peluang. Kemudian berpikir lagi untuk memikirkan kembali kebijakan dan program yang ada untuk menilai apakah masih relevan dengan agenda nasional dan kebutuhan jangka panjang masyarakat. Yang selanjutnya adalah berpikir lintas. Berpikir think across adalah pemerintah perlu berpikir lintas mengenai batas-batas negara dan domain tradisional dalam pencarian ide-ide yang praktik, yang menarik, yang dapat disesuaikan dan kontekstualisasikan, kontekstualkan dengan lingkungan domestik mereka. Kemudian bagaimana pemerintahan sebagai organisasi yang tangguh? Pemerintah sebagai organisasi yang tangguh membutuhkan adanya ketahanan. Ketahanan atau ketangguhan berarti kapasitas untuk bertahan dalam jangka panjang dalam jangka panjang. Kinerja yang biasa-biasa saja dan buruk juga memiliki bahaya yang sama bagi ketahanan organisasi. Jadi memiliki ketangguhan berarti kapasitas untuk bertahan di jangka panjang. Selanjutnya adalah dimensi pembangunan. Organisasi tangguh yang membuat organisasi kuat dan imaginatif kecenderasan organisasi, sumber budaya, desain, hadapi, dan budaya. Atau kata Finlandia yang menunjukkan kewulitan atau sisu. Juga dibutuhkan adalah kecerdasan organisasi. Organisasi menjadi cerdas ketika mereka berhasil mengakomodasi banyak suara dan pemikir yang berada. Selain kecerdasan organisasi, dibutuhkan juga sumber daya. Organisasi memiliki banyak akal ketika mereka berhasil mengurangi perubahan atau bahkan lebih baik menggunakan kelangkaan sumber daya untuk terobosan organisasi. Organisasi juga membutuhkan adanya desain. organisasi dirancang dengan kokoh ketika karakteristik strukturalnya mendukung ketahanan dan menghindari jubahkan sistem. Kemudian organisasi juga dibutuhkan adanya adaptif dan fit ketika mereka melalui perubahan. Demikian dari materi yang saya sampaikan. bagi dan kurangnya mau dibakar. Ada pepatan dari Herakus bahwa change before you do. Lakukan perubahan sebelum kita terpaksa harus berubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.